Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membagikan resep terong tahu saus tomat Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dulu Terima kasih Untuk membuat resep ini, teman-teman harus menyiapkan bahan-bahan berikut Oke, mari kita mulai Pertama-tama, siapkan air garam Kemudian kita potong terong menjadi 4 bagian Lalu masing-masing bagian kita belah menjadi 2 Sehingga total nanti ada 8 terong Kemudian semua terong kita rendam di air garam Selanjutnya, kita siapkan adonan tahu Tahu, telur, daun seledri, bumbu Kita campur sambil dihancurkan Kemudian diaduk sampai semua rata Resep ini terinspirasi dari channel Cooking with Frost Jadi, selain tahu, teman-teman juga bisa mengganti isiannya dengan daging ayam atau daging sapi Nah, sekarang kita mulai bagian untuk mengisikan adonan tahu ke dalam terong Jadi, terong kita kerat-kerat Kerat-keratnya sesuai dengan keinginan teman-teman Kebetulan, ini saya buat seperti layang-layang atau jajaran genjang Terima kasih telah menonton Sekarang sampai pada saat pengisian adonan Dari semua langkah-langkah yang dikerjakan Pengisian adonan ini merupakan langkah yang paling lama Jadi, sebetulnya Kalau teman-teman mengerjakan ini Di pagi hari saat sedang dikejar-kejar waktu Menurut saya kurang cocok Karena mengisikan adonan ini cukup memakan waktu Solusinya, mungkin teman-teman bisa mengerjakan di waktu libur Bersama dengan anggota keluarga yang lain Atau, bisa saja bentuk keratanya tidak seperti layang-layang Tetapi dibuat lebih sederhana Sehingga, untuk memasukkannya Tidak memerlukan waktu yang lama Akhirnya selesai Nah, kemudian Kita siapkan minyak secukupnya Tidak usah terlalu banyak Sifatnya hanya untuk mematangkan tahi saja Karena terong itu sebetulnya Hanya sebentar saja digoreng sudah lunak Kemudian Kita masukkan Terong tahi tadi Lalu digoreng Dibolak-balik Sampai Warnanya kecoklatan Ini sudah kecoklatan Saya kira sudah cukup ya teman-teman Jadi, bisa kita angkat Kemudian kita sisihkan Selanjutnya Kita siapkan untuk pembuatan saus tomatnya Bahan-bahannya Bisa dilihat Di sini ya Tomat dipotong kecil-kecil Kemudian Bawang putih digeprek dulu Supaya aromanya keluar Setelah itu dicincang halus Mari kita tumis Sausnya Saya menggunakan Minyak goreng sisa Untuk menggoreng terong tadi Kita masukkan Bawang putih Tunggu sampai harum Kemudian Tambahkan tomat Lalu aduk-aduk Sampai rata Setelah itu Tambahkan saus teriyaki Saya menggunakan saus teriyaki Karena saus-saus yang lain tidak ada Jadi adanya hanya itu Sehingga teman-teman bisa Menggunakan saus lain Seperti Saus jamur Atau saus tiram Lalu Tambahkan Saus sambalnya Masukkan air secukupnya Saya memasukkan Setengah gelas air Kemudian kita masak Sampai mendidih dan mengental Baru dimasukkan Terong tahunya Masak sebentar Sampai Bumbu meresap Terong tahu Tidak perlu dibolak-balik Cukup disiram-siram saja Untuk meresapkan Bumbunya Sehingga tidak hancur Oke Sudah selesai Masakan kita Angkat Kemudian sajikan Hmm Ini aromanya Enak sekali Nah ini penampakannya Jadi Penampakannya menarik ya Teman-teman Sekarang mari kita coba Bagaimana rasanya Jadi kita Taruh dulu Satu bagian Lalu sausnya Nah setelah dibuka Ternyata bagian dalam Tahunya tadi Itu kokoh sekali Tidak rapuh Tapi juga tidak terlalu keras Jadi pas Kemudian setelah dicicip Ternyata rasanya enak sekali loh Teman-teman Walaupun bahan yang digunakan Sederhana Tetapi ini benar-benar rasanya enak Silahkan dicoba Resep-resep saya Dan sekali lagi Terima kasih untuk Sros yang sudah menginspirasi Sampai jumpa Di resep-resep saya Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati